Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman disini saya akan menampilkan video tentang sebuah rumah di kaki gunung Semeru yang dijaga oleh Allah SWT dari sentuhan abu panas dan lahar panas disini saya bersama teman saya tim Nusaibah Peduli yang sengaja datang ke kaki gunung Semeru untuk membantu korban bencana alam nah teman saya ini sempat datang ke rumah yang dijaga oleh Allah dari abu panas dan lahar panas nah inilah dia teman saya Mujahidah Turnuti Diro yang mewawancarai bapak ini bapak pemilik rumah ini mengapa rumahnya bisa dijaga oleh Allah adakah rahasia amalan-amalan dari bapak ini yang membuat bapak ini dilindungi Allah SWT dan juga rumahnya tidak mendapatkan sentuhan abu panas dan lahar panas sama sekali sementara di sekeliling rumah bapak ini hancur luluh lantak bahkan ada yang rumahnya sampai rata dengan tanah ditimbun pasir-pasir panas abu-abu dan lahar panas sehingga rata dengan tanah mari kita simak wawancara sahabat saya dari tim Nusaibah Peduli harinya barangkali bapak ada ibadahnya apa gitu yang ya yang penting lima waktunya jangan ditinggalin sudah maurib ya baca-baca apa dah baca apa pak bapak biasanya baca yasin setiap abis magrib itu rutin pak rutin baca yasin oh alhamdulillah oh itu rutin tuh ya pak masya Allah inilah rahasianya ya mungkin ya makanya rumah banyak-banyak berapa ya betul pak yang penting itu ya pak ibadah ya pak itu masya Allah berarti rahasianya itu bapak ini ibadahnya yang wajib jangan ditinggal tiap magrib baca yasin tidak pernah tertinggal rumahnya utuh gak masuk lahar alhamdulillah berarti hartanya sama sekali gak ada yang itu rusak ya pak orang lihat aja alhamdulillah ya pak masya Allah pak siapa namanya pak pak rohmah pak wagiman masih ada istri pak anaknya berapa pak tiga 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 oke pak berkah ya pak pak